Halo guys jumpa lagi di channel karya sendiri kali ini saya akan mereview lagi guys karya saya ini adalah dashboard standar punya nmr71 atau trugica guys ini saya buat dari paralon yang putih ini lalu yang setirnya dan tangan setirnya ini dari 3d print saya cetak pakai mesin 3d gitu ya Nah ini adalah untuk detailnya seperti ini lumayan detail disini saya pakai dempul untuk menambahkan detail di bagian dashboard yang ini ya guys karena untuk paralon susah sekali saya pakai dempul guys teman-teman bisa tiru seperti ini untuk membuat bagian yang sulit ya guys sementara untuk bagian tombol-tombolnya ini dari paralon guys lalu saya potong-potong jadi masanya itu di lem dulu baru dipotongnya disini saya pakai ini guys untuk teleskopiknya saya pakai busa ati saya jepit busa ati seperti ini agar bisa digerakkan ya di gerakan atau teleskopik istilahnya kalau di mobil harus ini saya cowok untuk bagian engselnya guys agar tidak nyangkut untuk bagian engselnya sesuaikan saja dengan ini engsel pintunya ini lumayan lebih detail ya guys untuk manual untuk bikinnya juga sebenarnya sederhana kalau ada kalau sudah pernah ya guys kalau saya sering sekali bikin seperti ini guys nanti akan ada tutorial ya guys tengah saja guys tutorial yang mudah dipahami dan teman-teman ikuti nantinya doakan saja guys nanti saya bisa upload videonya nah ini untuk bagian belakangnya seperti ini guys semrawut atau enggak karu-karuannya guys sebenarnya nah ini bisa dipotong kalau temen-teman pakai ini wiper aktif masih banyak ruangannya guys di dalam masih bisa nyimpen untuk ensel-ensel itunya wipernya lalu disini tinggal pasang kaca atau pasang Hai stiker speedometer ya guys untuk di speedometernya saya buat berlubang seperti itu untuk laci-laciannya ya gitu lagi saya tambal-tambal bagian belakang yang tadi ya tidak terlalu dalam makar yaitu untuk memasang wiper aktifnya tuh pasang engsel dan dinamonya guys kalau terlihat dari samping seperti ini detailnya ini sudah saya amplas tinggal dicat saja Oke sampai jumpa bye bye ya